Tidak pernah berhenti, Tim Nasional Indonesia berhasil membuat kagum semua orang ketika Piala Dunia ditutup dengan Jerman sebagai keluar pengunci kandidat juara. Pertanian final sendiri menyeguhkan atmosfer yang luar biasa hebat, di mana beberapa tokoh mengakui bahwa ini adalah salah satu final terbaik yang pernah dimainkan untuk kategori Tim Nas Junior. Memang tidak aneh, Indonesia sangat percaya diri disebut sebagai salah satu tuan rumah yang terbaik untuk kategori Piala Dunia U17. Beberapa nama sangat mengakui hal tersebut, diantaranya adalah Presiden Pipa, kemudian pemain terbaik dari Tim Nas Jerman, dan dilanjutkan oleh pelatih dari Tim Nasional Jerman. Ucapan-ucapan kekeguman itu mengomentari seluruh kompetisi saat berlangsung, dari mulai laga yang dilansungkan sampai penutupan. Indonesia sukses membuat semua orang merasa nyaman saat bertanding di atas lapangan. Indonesia adalah negara besar, negara sepak bola yang memiliki posisi strategis di antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dari sini kami ingin memberikan dampak yang besar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh regional kawasan, kata Infantino usai peresmian kantor pipa Asia. Kemudian dilanjutkan oleh pemain Tim Nas Jerman yang tak ada hentinya kagum usai merengkuh gelar juara. Pemain terbaik dari Jerman itu memberikan wejangan bagi para pemain Indonesia. Usai dirinya dinobatkan jadi pemain terbaik dalam kompetisi 4 tahunan itu. Saya merasa bersyukur dan senang bisa membantu tim ini memenangkan Piala Dunia U17. Saya cinta dengan tim saya. Pemenangan ini saya persembahkan untuk warga Jerman dan orang tua saya. Saya menyukainya penghargaan ini menjadi pemain terbaik. Tentu saya tidak menyangka saya merupakan pemain terbaik di kejaraan Eropa. Dan saya juga ingin memenangkan gelar serupa di turnamen ini. Saya berhasil melakukannya, kata Brunei diransir dari CNN. Di saat Indonesia diremehkan dalam pegelaran Piala Dunia U17 terutama saat terpilih menjadi tuan rumah. Di saat tim Nas dianggap sebelah mata dengan berbagai macam hujatan dari tetangga yang iri. Pelatih Jerman memberikan ucapan mengejutkan usai dirinya tinggal kurang dari satu bulan di tanah air. Saya sangat bersyukur bisa mengenal negara ini. Saya sangat bersyukur atas pertemuan dengan orang-orang. Saya belum pernah melambaikan tangan sebanyak ini di bus. Seperti kami pergi ke tempat latihan atau ke pertandingan di Indonesia. Kondisinya sangat-sangat bagus. Bukan hanya kondisi pertandingan, misalnya stadion, tapi juga kondisi latihan. Pujian yang sangat-sangat besar dan saya akan dengan senang hati kembali kapan saja. Ujar Wuk dilansir dari CNN. Ucapan pelatih Jerman ini memang adalah pujian berharga. Yang membuka mata dunia di saat beberapa media ASEAN selalu meremehkan Indonesia. Karena beberapa kontroversi soal supporter liga. Pelatih Jerman langsung membukakan mata bagaimana hebatnya luar biasanya Timnas saat menjadi tuan rumah. Semuanya dipuji dan ini adalah ucapan mengejutkan yang membuat ASEAN tertinggal karena Indonesia sudah melangkah lebih maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!